Dan Dut itu memang mengalami, ya namanya roda berputar ya, kadang-kadang klasik, tiba-tiba memang modern dan sebagainya. Ya bedanya modern sama apa namanya klasik, kalau aku yang ngeliat yang sekarang tuh lagunya lebih rancak aja, ringan, ceria, jenaka, seru, dan saya ira simple. Simple gitu, simple-simple semuanya, tapi kalau lagu zaman dulu tuh memang dari A sampe Z tuh notasinya agak-agak meliuk-liuk, bermain, dinamikanya juga, terus ekspresi kita harus total karena sayur itu menuntut kita untuk lebih ekspresif. Kalau dulu mungkin berpuitis ria, terus sakit-sakit banget gitu, jadi gak bercanda gitu nyanyinya, tapi kalau sekarang kan lebih seru. Memang apa namanya, itu akhirnya mewarnai gitu ya, Dut itu akhirnya menjadi banyak pilihannya. Mau ceria ada, mau jenaka ada, mau modern ada, yang mau klasik ada. Buat aku itu mewarnai musik Dut dan itu seru. Kehidupan karir sih sebenarnya prinsipnya saya tetap melihat diri saya berprofesi sebagai penyanyi. Itu adalah profesi utama, jadi saya akan selalu fokus di sana, saya akan selalu berkomitmen sama musik saya. Kedepan saya, sya Allah, kalau direstui dan berjalan dengan lancar, saya akan ada sekolah dangdut yang juga dalam masa proses gitu. Jadi artinya, saya ingin berbagi di sekolah ini kepada siapa aja yang suka musik dangdut gitu, mempelajari bagaimana musik dangdut. Jadi artinya bukan buat penyanyi profesional aja, buat masyarakat umum juga. Saya ingin share, yuk sama-sama belajar dapet baru. Ya itu salah satu dan saya masih punya tanggung jawab sama label, terus saya juga masih suka nyanyi, saya juga masih cinta sama musik ini, dan ya kalau ada kegiatan sosial yang lain, saya lebih kesana juga. Terima kasih.